Dalam rangka meningkatkan minat baca di Kota Jambi, khususnya di kalangan siswa-siswi Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat terus berinovasi dalam meningkatkan minat baca. Kegiatan Lomba Cerita Rakyat ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen. Dirinya juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dikatakan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, bahwa ini merupakan salah satu upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dalam rangka meningkatkan minat baca di kalangan siswa-siswi saat ini. Dirinya juga mendorong agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat lebih berinovasi lagi dalam meningkatkan minat baca tersebut. Karena dengan mengadakan lompak ini kebercerita, mereka tentunya membaca supaya bisa tampil dia mencari literasi yang berkaitan dengan cerita yang akan disampaikan. Dan otomatis secara tidak langsung dengan kegiatan ini menumbuhkan minat baca bagi anak-anak kita. Saya rasa ini kegiatan yang positif untuk dilaksanakan dan di tempatnya yang lebih berrepresentatif di mal yang membuat anak-anak senang, bergembira. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan bahwa ini merupakan upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dalam mengajak anak-anak untuk meningkatkan minat baca di Kota Jambi saat ini. Semua mereka yang berpikir, dua para pemenang, kegiatan yang berpikir, kegiatan yang berpikir, kegiatan yang berpikir. Kegiatan ini sangat bersebut sekali untuk dorong minat bacaan, karena tidak mungkin bercerita kalau tidak berpikir. Dia juga ada kemampuan untuk memahami isi bacaan, dan menginterimutasikan, dan menginterimutasikan dalam bentuk sejuruh kata yang baik, dan berasa tubuh, ekspresi. Ini adalah sebuah kegiatan yang konfrensif membina anak-anak kita, penolongan anak-anak kita untuk cinta interaksi. Terima kasih telah menonton!